Mohon maaf sekali, uang PKH tahap yang keempat hanya dicairkan bagi KPM PKH BPNT yang sudah memiliki 7 syarat dari Kemensos ini Nah perlu diketahui ya, terdapat 7 syarat penerima bantuan sosial PKH tahap 4 tahun 2023 yang wajib dipenuhi oleh setiap KPM untuk menerima bantuan Bansos PKH tahap 4 Yang hanya akan diperuntukkan bagi KPM yang sudah memenuhi 7 syarat penerima Bansos tersebut Apakah KPM yang memiliki komponen ibu hamil dan anak sekolah termasuk dalam kategori pencairan bantuan PKH tahap yang keempat? Nah Alhamdulillah ya, untuk komponen ibu hamil dan anak sekolah dan anak sekolah termasuk ke dalam komponen yang akan menjadi syarat penerima Bansos PKH tahap yang keempat Nah selanjutnya, memasuki pertengahan bulan September tahun 2023, pemerintah akan mengupayakan proses pencairan Bansos PKH Triwulan yang keempat Namun sebelum itu perlu diketahui jika Kementerian Sosial Republik Indonesia ini telah menetapkan kebijakan yang terbaru terkait jumlah nominal Bansos itu hanya dicairkan per 2 bulan dalam satu tahapnya Penyaluran bantuan PKH di tahun 2023 mulai bulan Juli hingga bulan Desember tahun 2023 hanya disalurkan per 2 bulan khusus yang melalui kartu KKS Merah Putih Nah selanjutnya, apa saja syarat penerima Bantuan PKH tahap yang keempat? Nah ini terdapat 7 syarat penerima Bansos PKH tahap yang keempat Yang pertama, KPM harus terdaftar di dalam data terpadu kesejahteraan sosial atau data DTKS Seperti sudah kita ketahui bersama, data DTKS merupakan hal yang paling utama bagi setiap KPM untuk mencairkan bantuan sosialnya Nah yang kedua, dinyatakan layak oleh pemerintah daerah masing-masing Nah jika data kalian dinyatakan tidak layak oleh pemerintah daerah, maka bantuan kalian tidak akan dicairkan Selanjutnya yang ketiga, KPM harus memiliki komponen seperti ibu hamil, lanjut usia, disabilitas, dan anak usia sekolah dari tingkat SD, SMP, hingga SMA sederajat Nah selanjutnya yang keempat, itu harus terdaftar di data pokok pendidikan atau DAPODIK khusus bagi KPM yang memiliki komponen anak sekolah Baik di tingkat SD, SMP, ataupun SMA sederajat Kemudian syarat yang kelima, yaitu kalian bukan penerima upah di atas UMP atau UMR Ataupun UMK yang terdaftar di BPJS Ketenaga Kerjaan Nah ini artinya jika kalian memiliki gaji di atas UMP atau UMR, misalnya di atas 4 juta rupiah Kalian tidak berhak mendapatkan bantuan PKH Nah kemudian syarat yang keenam, yaitu bukan pegawai yang gajinya berasal dari APBN atau APBD Dan syarat yang terakhir, yaitu yang ketujuh, kalian ditetapkan sebagai penerima bansos PKH tahap yang keempat Nah KPM diwajibkan ya, untuk memenuhi ketujuh syarat penerima tersebut Agar dapat terdaftar sebagai penerima bantuan PKH tahap yang keempat Jika terdapat salah satu saja syarat yang tidak bisa dipenuhi oleh KPM Maka bantuan kalian itu tidak akan dicairkan Nah hal ini mengingat pemerintah daerah sedang melakukan pembaharuan data terkait uji kelayakan penerima bansos di setiap bulannya Sehingga tidak menutup kemungkinan jika daftar penerima bansos PKH akan selalu berubah-ubah Tergantung hasil uji kelayakan tersebut Nah sementara itu, terkait jadwal pencairan bansos PKH tahap yang keempat saat ini masih belum diumumkan oleh Kemensos Bagi sobat media PKH dan BPNT yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe-nya ya Dan like-nya jika dirasa bermanfaat Nah demikianlah informasi di kesempatan kali ini Mudah-mudahan informasi ini dapat bermanfaat bagi kita semua Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh